Hai numerik kipet kita pencet bintang pagar nol bintang pagar nah oke ini sudah masuk ke semua tes sensor disini kita bisa cek untuk warna merah murni merah enggak ada cacat kemudian warna green juga murni green enggak ada cacat kemudian kita bisa cek yang lainnya ya seperti speaker oke kemudian gyros sensor walking ya kita digoyang di atur terus walking Oke rilis kemudian sama yang lainnya termasuk ini S Pen ya kita coba S Pen draw itu semuanya berfungsi tidak ada lag sedikitpun nanti setiap setiap pixel yang di layar ini merespon S Pen Oke kemudian nah ini Hai ini yang paling penting S Pen draw 2 ini setiap sudutnya harus merespon dengan benar ini fungsinya adalah untuk mengetahui Apakah ada the pixel atau pixel yang tidak merespon dari seluruh layar ini tadi merespon semuanya artinya si layar bekerja dengan baik dan warnanya pastikan putih bersih tidak shadow karena apa kalau warnanya shadow itu kita akan sering sekarang tuh lebih sering melihat kalau handphone ya layar handphone kalau layarnya seru capek matanya oke demikian untuk video berikutnya itu ada S6 ini saya langsung bongkar aja nanti ya ini saya mau ganti baterainya sangat karena sangat ngedrop kemudian sama sekalian kan nanti si backdoor casingnya ini udah transparan enggak nyaman banget dilihatnya keren sih tapi enggak wajar oke demikian eh jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like kemudian share ke teman-teman yang lainnya untuk referensi membeli handphone bekas dengan budget 2 jutaan itu dapat apa aja daripada beli yang baru tapi kelas rendah referensi saya mending beli mending beli bekas tapi kelas atas atau flagship karena setiap handphone flagship pasti tapi materialnya adalah material number one dan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hemat setiap habis Terima kasih.